Komposisi Persebaya sudah mendekati susunan akhir yang diinginkan jajaran pelatih. Klub berjulukan Bajul Ijo itu tinggal menunggu kedatangan gelandang berpaspor Bolivia, Damian Lizio, yang diprediksi tiba di Indonesia akhir pekan ini. Dibanding pemain lain, Lizio terkesan terlambat hadir. Sebelumnya, Persebaya telah merampungkan kontrak tiga pemain asing lainnya. Mereka adalah Otavio Dutra, Bek, Brasil, Manu Ceher Jalilov, Gelandang, Tajikistan, dan Amido Balde, Striker, Guinea Bissau. Pelatih Persebaya, Jajang Nurjaman, mengungkap alasan Lizio datang paling akhir dibanding pemain lainnya. Menurutnya, Lizio yang juga memegang paspor Argentina itu sedikit memiliki kendala untuk datang ke Indonesia. Saya dapat informasi dari agennya, katanya sempat ada kesulitan mendapatkan tiket pesawat dari Amerika Latin. Saya kurang tahu dia, Lizio akan berangkat dari Bolivia atau Argentina. Tapi, itu sempat jadi kendala, kata pelatih yang akrab di Sapa Janur itu. Seperti biasanya, Lizio tidak akan bisa langsung bergabung dengan latiha Persebaya gitu tiba di Surabaya nanti. Beberapa kali proses tes medis dan fisik harus dijalani mantan pemain tim Nas Bolivia itu sebelum disodori kontrak oleh Persebaya. Kalau tidak meleset, dia tiba di Indonesia tanggal 17 Februari. Kemungkinan baru ke Surabaya tanggal 18 Februari. Setelah itu, dia pasti perlu beradaptasi karena sebelumnya belum pernah main di Indonesia, Imbu Janur. Sepanjang kariernya, Lizio banyak membela klub Amerikan Latin di beberapa negara mulai dari Argentina, Bolivia, Chile, hingga Brazil. Namun, gelandang berusia 29 tahun itu juga pernah merumput di Siprus, Kuwait, dan Spanyol. Kedatangan Lizio sudah sangat dinantikan oleh bonek. Namanya pertama kali muncul di bola.com setelah mendapat informasi dari beberapa sumber. Janur kemudian secara gamblang menyebutkan bahwa Lizio akan mengisi slot terakhir pemain asing Persebaya.